Oke Beb, ini kan kemarin kita di sosmed lumayan gencar juga. Terus ada satu pertanyaan khusus sih yang kita juga paham, yaitu pertanyaan tentang beda agama. Menurut kamu gimana? Dan kalau memang kita harus pisah, kita akan pisah baik-baik. Kita akan pisah baik-baik. Hai. Sebenarnya salah satu yang trigger terbesar itu yang tadi aku ceritain. Pada saat anak udah mengerti apa yang sebenarnya aku butuhin. Karena kadang-kadang aku nggak tahu apa sih yang aku butuhin. Jujur, selama bertahun-tahun tuh, aku cuma mikir bahwa aku harus nyenengin anak-anakku terus. Jadi itu aku selalu ada di koridor itu terus. Aku nggak pernah mikirin bagaimana seharusnya aku nyenengin diri aku sendiri. Jadi aku pikir nyenengin diri aku sendiri adalah berolahraga. Jujur, kalau mereka bilang, wah lu nggak pernah stress ya kayak gini. Siapa sih aku laki-laki ngurusin anak. Laki-laki kan orangnya serba simple ya. Karakter laki-laki pada umumnya tuh simple. Ngurusin anak tuh kan sebenarnya ibunya. Cuma pada posisi yang aku jalanin setelah perceraian itu kan yang membuat aku jadi trigger punya sense of mother yang akhirnya aku harus keluarin. Karena aku tahu anak-anak ini butuh-butuh itu. Dan untung ya puji Tuhan bisa aku keluarin ekspresin ke anak-anak. Setiap hari aku selalu bilang, I love you ke anak-anak hak itu adalah peluk itu adalah hal yang wajib dilakukan orang tua setiap hari. Walaupun anaknya belum bisa ngomong waktu itu kan Jarvis kan masih kecil. Dia selalu. Makanya that's why kenapa Jarvis yang masih, waktu itu masih umur berapa ya? Empat tahun ya. Aku aja sampai lupa. Waktu itu gone so fast. Dia selalu, dia di kayak koala. Dia nempel. Tadinya kakaknya masih ikutan. Tapi karena adiknya udah ngambil tempat ya udah. Akhirnya. Itu terus ya aku build. Jadi lama-kelamaan ya memang aku pikir circle-nya aku cuma itu. Jadi kamu gak butuh pasangan? Iya. Aku persoaliannya aku gak butuh pasangan. Cuma di satu sisi, ya ada mungkin sisi dalam diri aku tuh yang kayaknya kamu you deserve to be happy. Tapi belum jelas. Karena memang bener-bener energi aku tuh habis. Buat kerja dan juga buat anak-anak. Tapi pada saat yang itu yang aku ceritain tadi, tiba-tiba Brinet melihat mamanya ternyata sudah punya komitmen. Ya kan? Sudah punya komitmen dan akan dia juga udah happy. Nah sekarang dia ngomong sendiri sih sama aku. Brinet, aku kan pengen anak tuh sebagai teman juga dengan aku. Oke, aku adalah papanya. Tapi di satu sisi aku juga pengen membentuk relationship. Aku adalah teman kamu juga. Bisa juga kakak. Kamu bisa ngomongin topik apa aja dengan. Papa kamu. Kalau kamu misalnya gak bisa, yaudah. Ngomong sama mamanya. Makanya that's why kan aku juga hubungan dengan Dewi, mantan istri aku, sangat baik. Karena aku bilang, aku gak bisa take care everything. Tetap aja butuh mamanya juga. Ya bener dong. Jadi makanya mereka pergi juga ke mamanya. Aku pengen mereka tetap happy dengan mamanya. Happy juga dengan papanya. Jadi pada saat Brinet ngomong, Deddy, kayaknya kamu mesti, Deddy mesti punya teman. Deddy punya, harus membuka hati. I think di situ sih, trigger terbesar. Jadi pada saat mereka pulang sekolah, mereka ketiduran di jalan. Karena aku kan ya senyap ya, tiap hari pergi pagi, anterin anak pulang. Selama 6 tahun, gak ada yang tahu. Keluarga aku juga gak tahu. Sebenarnya aku mungkin ada isu yang cukup. Yaitu aku putus hubungan dengan diri aku sendiri. Jadi aku cuma mikirin kerjaan, mikirin hobi aku. Karena aku kan seneng baca komik juga. Terus olahraga. Tapi olahraga itu kayaknya penyaluran emosi aja sih. Karena aku juga pernah ada di fase itu. Iya, olahraga aku juga kan variasi ya. Jadi untuk jadi kuat, nah itu juga sebenarnya salah satu motivasi aku dulu. Waktu aku ngurusin anak-anak, aku bilang, aku harus sehat. Makanya itu yang aku bilang ke kamu. Kita tuh sebagai orang tua tuh harus sehat. Bagaimana kita ngomong sama orang, oh I have to take care of my kids. Kalau end upnya ntar kamu sakit, akhirnya ujung-ujungnya, misalnya susternya, atau mbaknya, atau siapapun yang akhirnya ngurusin mereka. Seharusnya kita sendiri. Jadi kita harus ada di posisi, di posisi itu selamanya. Sampai batas yang Tuhan bisa berikan ke kita. Nah, makanya aku harus kuat. Makanya aku selalu latihan strength, aku tetap mobility, tetap menjaga stamina dengan bela diri. Dan juga ya di satu sisi juga aku senang berfantasi dengan nulis komik. Jadi hanya itu aja. Tapi pas ya, karena anak-anak udah proof, aku harus punya seseorang. Eh, nggak lama. Ya, itu. Makanya aku bilang itu nggak direncanain. Semua just flows. Itu manifesting sih sebenarnya. Itu tuh, the universe always gives us what we want. What we want. Dan itu memang ada pelajarannya. Waktu itu aku juga sempat belajar. Itu namanya Alpha Sounds Transformation. Dan kamu tahu nggak, dulu setiap doa, aku sholat, aku berdoa. Aku selalu salah satu doa aku, aku begini. Ya Allah tolong jadikanlah aku orang tua yang lebih baik lagi. Jadikanlah aku ibu yang lebih baik lagi. Dan aku ketemu kamu, yang aku dimana ngeliat kamu sebagai contoh yang baik. Bapak yang baik yang, hah, dia laki aja bisa kayak gitu sedetail. Itu ngurusin anak. Masa gue nggak bisa? Dan akhirnya aku mencontoh kamu. Jadi itu, ya itu. Kalau kamu doanya, kamu pengen dapet pasangan, akhirnya aku tuh doanya dari dulu emang mau jadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena jujul aku dari kecil juga, aku nggak pernah tinggal sama orang tuaku. Aku nggak pernah tinggal sama mamaku. Jadi, I don't know how to, how to be a mother. Aku tinggal sama kakek nenek aku, yang dulu mereka sibuk banget. Dua-duanya kerja. Jarang banget ada di rumah. Jadi sebenarnya, I don't know how to be a mother. Dan aku punya Zuriya itu sangat mudah banget. Dan bener-bener belajar semuanya sendiri. Jadi, aku nggak ada contoh. Di hidup aku kayak gimana. Dan akhirnya, karena aku selalu berdoa kayak gitu, bener-bener Allah tuh kirim kamu. Sebagai contoh, orang tua yang baik, yang fight buat anaknya laki-laki. Tapi bisa ngurusin anak, bawa tuh minyak telon, sama tisu basah kemana-mana di dalam tas yang lucu. Aku aja nggak kayak gitu. Ketemu kamu aja sekarang, tas aku sebenarnya udah mengecil. Karena mereka udah tambah gede. Iya, udah tambah gede. Kalau mungkin ketemu aku 5 tahun lalu, tas aku tuh yang gede. Ada LV yang agak gedean. Itu isinya macam-macam. Bisa ada bedak, minyak telon, tisu basah, ada pampers. Ada pembang. Di diaper bag jatuhnya. Tiap hari, kalau lagi ke mall, pasti aku langsung nyari nursery room. Pernah juga ditahan sama nursery room, karena nggak bisa pak, ini yang masuk ke dalam hanya ibu dan susternya gitu. Ya saya suster dan saya juga ibu. Nggak ada lagi, cuma saya doang. Nggak bisa, anak saya pampersnya udah penuh, saya harus ganti. Terobos. Terobos. Iya, karena emang mau ngapain? Kalau emang bapak nggak boleh ngurusin anak. Jadi aku tuh ada di satu titik seperti itu. Kamu pernah satu program TV juga, ayo bikin lomba pakein pampers, aku menang. Oke, Beb. Ini kan kemarin kita di sosmed lumayan gencar juga. Terus ada satu pertanyaan khusus sih, yang kita juga paham, yaitu pertanyaan tentang beda agama. Menurut kamu, gimana? Kamu dulu deh. Aku dulu ya. Sebenarnya masalah agama tuh agak, ini ya, agak sensitif. Karena kemarin tuh juga, aku juga baru pulang umroh. Terus banyak banget emang yang bilang sama aku, dan mereka worry aku untuk, karena aku mualaf, sebelumnya aku memang Kristen, keluarga aku juga semua masih Kristen. Dan mereka worry, sebenarnya I know, kalau mereka tuh care sama aku. Dan maunya aku tetap sama satu Tuhan, sampai aku mati. Dan sebenarnya, aku juga nggak ada kepikiran sebenarnya, untuk balik agama aku yang lama, dan begitu pun kamu juga nggak pernah buat menarik aku ke agama kamu kan. Dan even aku sholat depan kamu. Aku juga waktu, waktu aku umroh kan kita udah pacaran. Udah pacaran apa sih temen? Udah dong. Udah dong, udah ya? Udah ya? Iya. Oke. Waktu aku umroh kan juga, kita udah pacaran, dan kamu selalu bilang, kamu, yang kita kan sebenarnya intense chat terus-terusan kan. Dan sebelum aku umroh, aku udah bilang, babe, aku disana aku pengen fokus ibadah. Jadi, aku so sorry kalau, aku nanti akan jadinya jarang chat, akan jadi lama balasnya atau gimana, karena aku pengen fokus ibadah. And you are so welcome. Kamu bener-bener welcome banget. Good luck ya, babe. Semoga umroh kamu juga semua berjalan line chat. Iya. Kamu bilang, selamat beribadah. Iya. Kamu happy. Kualitas iman kamu lebih baik. Aku mau menjalani perjalanan spiritual. Dan kamu full support. Dan kamu sama sekali nggak pernah ada, kayak menganggap kayak gimana sama agama aku, dan begitu pun sebaliknya. Kita toleransi agamanya sangat tinggi. Karena dari awal, we know, memang kamu katolik dan aku muslim. Jadi, emang toleransinya udah tinggi. Kita sama-sama udah pacaran yang dewasa, kita sama-sama pernah gergal. Aku umur 32 tahun, tapi pengalaman hidup aku sungguh luar biasa untuk mengajarkan aku, kesabaran dan ketawakalan. Jadi, aku udah cukup dewasa menurut aku. That's why aku bisa, satu face sama kamu yang umur 48 tahun, sedangkan aku 32 tahun, karena pemikiran aku, tingkat kedewasaan aku, sudah kita bisa imbang gitu loh. Nah, kita udah tahu, kalau resikonya apa dari awal. Kalau kita pacaran, kita in relationship, one day, kalau misalkan memang ada kejenjang lebih serius, kita nggak bisa, karena kita beda agama. And we're okay with that. Kita udah punya kesepakatan kan, kalau apapun yang terjadi, for now, kita cuma mau happy. Kita cuma mau bahagia. We complete each other. I need someone like you. Kamu adalah yang aku butuhkan. Nah, dan begitu pun sebaliknya. Nah, buat sementara ini, waktu yang nggak tahu kapan ini, kita pengen growth bareng aja. Dan kita punya goals, kita punya visi-misi yang sama. Kita punya lifestyle yang sama, dan kita saling meng-influence satu sama lain, baik. Iya. Iya kan? Di situ aku lihat value-nya. Dan kita udah bikin kesepakatan, karena kita tahu, kalau hubungan ini dilandaskan oleh beda agama, kalau one day, kita nggak bisa lanjut, and it has to end, and we will end it, kita akan mengakhiri semua ini, dengan baik-baik. Dengan baik-baik aja. Dan aku yakin, aku bisa punya kontrol diri untuk melakukan itu. Karena aku memang perempuan, tapi aku adalah perempuan yang, ini terbukti secara klinis ya, otak kiri aku lebih dominan. Jadi aku orang yang lebih logis. Jadi I know, aku tahu hubungan ini beresiko, dan aku nanti pasti akan sakit. Dan memang pasti akan sakit, semua hubungan itu pasti akan ada sakitnya. Pasti ada sakitnya. Lanjut menikah pun tetap ada sakit, putus pun tetap ada sakit. Yang bisa kita lakuin adalah, meminimalisir sakitnya. So, apapun yang terjadi, nanti ke depannya, we won't hurt each other. Kita gak akan nyakitin satu sama lain. Dan kalau memang kita harus pisah, kita akan pisah baik-baik. Kita akan pisah baik-baik. Jadi, so it's okay. Jadi itu bukan kendala, beda agama itu sebenarnya bukan kendala buat kita. Dan kalau ada yang takut, aku akan masuk Kristen, atau kamu akan masuk Muslim, itu kayak gak mungkin. Karena kita sama-sama adalah orang yang taat di agama kita. Kamu juga taat di agama kamu. Kamu Katolik yang taat. Dan aku juga Muslim yang taat. Meskipun belum nutup akurat, tapi yaudahlah ya. Hatinya dulu yang ditutupin. Dan aku masih belajar juga. Aku bukan orang suci. Iya, hidup ini penuh dengan belajar. Gak pernah berhenti. Selama kita bernafas, kita harus belajar. Itu adalah prinsip aku. Kamu tahu gak sih, setiap kali kamu ngomong, aku kayak ngedengerin aku ngomong. Karena banyak banget kalimat-kalimat kamu yang sama sama aku. Semua yang kayak prinsip-prinsip hidup, basic hidup yang value hidup yang kamu pegang, itu banyak yang sama kayak aku. That's why, cocok. So, sebenarnya perbedaan agama bukan kendala di hubungan kita sekarang. Karena satu, goals kita adalah kita mau happy. Dua, kita udah tahu resikonya dan kita udah siap kalau one day harus ada resiko itu. Dan ketiga, buat sekarang kita gak memikirin pernikahan sama sekali. Dan itu udah dijelasin dari, udah kita pertegas dari awal. Kamu juga belum mau married. Jadi bukan mentang-mentang umur kamu udah 48, terus kamu, gue harus married, gue harus nikah. Iya. Banyak juga kan yang bilang, ah Sel, lu kok udah umur 5, udah mau 50. Iya, emang udah mau 50. Cuman gue gak pernah mikir gue mau 50. Karena istilahnya gini ya, memang manusia ada, ada keterbatasan ya kan. Karena we getting old, kita juga harus mempersiapkan diri seperti apa. Aku kebetulan memang menjalani hidup setiap hari itu kan memang fokusnya ke anak. Dan juga aku selalu pikir, I have, ya mungkin ini naif kali ya, I want to feel, apa ya, stay strong, stay young for my kids. Karena aku pengen ntar mereka sampai besar pun, aku mau sebagai teman gitu. Orang yang selalu ada di samping mereka. Jadi mungkin itu kali yang, apa namanya, manifesting ya. Manifesting. Manifesting ke pemikiran aku bahwa, yaudah, keep moving forward. Jadi, kita pasti akan tua. Ya, pasti. Siapa sih, ya akan hidup selamanya. Cuman, aku selalu manifesting bahwa, aku harus masih bisa melakukan ini, aku mau, masih bisa melakukan itu. Tapi tetap ada awareness. Jadi bukan asal gerabak gerubuk ya kan. Misalnya, oh ya, let's do, seribu push up. Nggak mungkin. Ayo maraton. Enggak. Saya udah paham. Jadi kalau mau nge-gym, untuk latihan strength, ya tulang, menambah masa otot, boleh. Tetap menjaga fleksibilitas, tetap boleh. Tapi kayak misalnya maraton, aku udah nggak mau. Aku tetap, udah jalan aja. Sama kok ngebakar kalori juga, nggak perlu harus lari, jalan aja. Terus kemudian juga tahu batas. Kalau udah capek, istirahat. Kayak gitu. Jadi, nggak muluk-muluk dalam hidup. Begitu juga sekarang, pacaran sama kamu, Cie pacar. Cie pacar. Tuh kan dia masih awkward bilang pacar. Iya sih. Nggak biasa ya? 6 tahun nggak ada ya? Belum biasa. Jadi pokoknya sekarang, ada kamu, dan aku lihat di sisi kamu tuh, kamu tuh banyak hal-hal yang, memotivasi aku sih. Sebagai seorang pasangan. Jadi bukan cuma sekedar pacar teman, tapi juga kamu tuh partner. Aku melihatnya tuh kamu sebagai partner. Kamu memotivasi aku, bahwa aku memiliki banyak kelebihan, yang mungkin belum pernah dilihat orang. Dan aku masih pengen maju. Ada semangatnya buat maju. Ada semangat. Karena apalagi sekarang anak-anak udah mulai besar, aku pengen berdikari. Bukan berdikari sih ya. Mau mencoba hal yang baru. Karena aku memang paling, ah pengen cobain. Karena aku masih capable, aku masih mampu. Masih mampu, betul. Aku punya semangat, aku punya dari segi fisik, belum nggak jompo-jompo banget. Masih bisa ngapa-ngapa. Nggak jompo sih, jompoan aku daripada kamu. Kamu nggak jompo. Itu cuma nistilah sih. Aku yang jompo. Jangan ambil predikat aku. Jadi pokoknya dari pemikiran kayak gitu, kamu udah memotivasi aku untuk, yuk cobain nih, tahun baru kita coba kamu sebagai konten kreator. Dan aku pikir, ya juga sih, karena aku justru masih buta. Apa yang namanya konten kreator. Karena kamu bisa tendangan, aku kalau bisa kayak gitu, buset. Dan aku juga mau, aku perhatikan follower aku, juga banyak orang-orang yang seumuran sama aku. Seumuran sama aku, dan mereka juga suka, mereka juga suka DM. Gila, kamu tuh talent banget. Mereka DM dan mereka bilang, aku dulu nggak peduli dengan diri sendiri, tapi begitu ngeliat, anak udah mulai besar, dan juga punya motivasi pengen nemeni anak-anak terus, jadi kayaknya mereka lihat aku. Mereka pengen lihat, eh si Marshall bisa ini gitu, dia nggak melakukan ini, dia sekarang fit. Nah, jadi aku makanya kepikiran ke situ, pas ketemu kamu, kamu juga, ayo sel kita bikin ini, meng-influence. Makanya aku mau mencoba. Karena aku yang influencer, itulah kamu pacaran sama influencer, dan motivator. Jadi sebagai aktor, oke, tetap aku jalanin itu, karena itu memang passion aku. Aku tetap juga ya, content creator, karena kamu tuh sangat menginspirasi loh. Kamu aja menginspirasi aku, sedangkan aku jadi inspirasi banyak orang. Aku sangat inspirasi sama kamu, jadi aku ngeliat potensi di dalam diri kamu, yang kamu sebenarnya pengen main film action lagi juga kan. Karena dulu kamu sebenarnya aktor film action, yang akhirnya kamu main bidadari, dan jadi papa lala, dan akhirnya image kamu tuh jadi bapak-bapak, jadi papa, dan akhirnya kesini-sini film kamu semua jadi papa. Zona emannya aku ya. Jadi aku kayak ngelink, ngelink semuanya kayak, nih orang pengen main film action lagi. Terus jadi sebenarnya masih capable buat, kayak gitu kayak, yaudah kamu harus personal branding, kamu harus personal branding diri kamu, kamu harus personal branding diri kamu, ya kamu bisa, you can do it through your social media. Jadi orang ingat, kalau kamu tuh dulu aktor film laga, kamu tuh bukan kayak, papah lala doang, atau papah Glenn, papah siapa kayak anak, kamu banyak ya betebaran dimana-mana. Anak kamu banyak, betebaran dimana-mana. Di setiap film ya, setiap sinetron. Istri kamu banyak, betebaran dimana-mana. Kamu udah berapa kali nikah hijab kamu. Aduh, sampai lupa tuh sinetronnya apa aja. Nah disitu aku ngeliat potensi, dan sebenarnya kamu masih punya semangat, cuman kamu, you just need a push. And I am a pusher. So, aku juga kalau ngeliat orang ada potensi, aku baru bisa. Kalau orang yang ada potensi, yaudah angkat tangan. Aku melihat itu di kamu, dan makanya, aku meng-influence kamu. To grow. Buat lebih lagi, karena life is not about, hidup tuh bukan cuman kayak segini aja. Karena yang kayak tadi kamu bilang, kamu berpikir kalau hidup kamu ya cuman, kamu anak-anak, dan udah dengan rutinitas kayak gitu. Padahal sebenarnya, your potensi kamu tuh kayak begini. Dan yaudah, aku tuh cuman hanya menyadarkan kamu aja kalau, ayo, come on. Potensi kamu segini, dan kamu bisa lu begini. Begitu juga aku. Aku juga bisa ngeliat, kamu tuh masih ada chance, bisa kembali ke acting. Oh iya, bener. Jadi, aku liat, kamu tuh, kamu dulu kan pernah, iya kan? Pernah main film, pernah main sinetron. Aku juga main film duluan. Iya, main film. Main film duluan. Jadi, aku pikir kenapa enggak kamu balik lagi. Terus aku liat juga kamu aktivitas olahraga juga bagus. Pengen sih ngeliat kamu, belajar-belajar nanti aku ajarin kamu. Maksudnya untuk, how to control. Nah, mungkin nanti kalau ada yang nonton ini, teman-teman yang punya ambisi juga, kita bisa bikin sama-sama, bikin sanggar. Aku punya obsesi sih sebenarnya. karena aku pikir di IKJ itu tidak ada acting untuk film action. Jadi, bagaimana melatih fighter-fighter ini untuk bisa juga filmnis, tapi di satu sisi juga orang-orang yang aktor itu untuk belajar how to punch yang kontrol. Kan, kita kan bikin film kan itu bukan kita mukul beneran. Seperti halnya acting. Acting nangis, acting marah. Itu semuanya kan acting tidak beneran mereka marah, tidak beneran mereka nangis. Itu kan cuma bagian dari rasa yang mereka harus perankan di satu itu. Olah rasa. Jadi, begitu juga dengan action. Kadang-kadang aku lihat, banyak aktor pada saat berperan di film yang ada adegan kelahi, ada adegan tarungnya. Mereka kayak, udahlah gampang, yang penting begini. Tapi, penonton yang paham, penonton kan sekarang semakin pintar. Mereka kadang lihat, ah ini pukulan kosong kok, wah tiba-tiba jatuh, nabrak meja. Padahal mukulnya cuma begitu doang. Karena mereka sering nonton film-film luar negeri, misalnya, yang begitu serius gitu. Nah, kayaknya udah saatnya memang untuk ada intervensi ke situ. Itu salah satu obsesi aku sih. Yang bener-bener aku bisa ngajarin kamu juga. Iya. Itu pokoknya. Jadi, kita pengen maju sama-sama, grow sama-sama. Iya. Itu tujuannya. Makanya kayak orang yang nyuruh-nyuruh kita nikah, langsung nikah, kayak itu bukan goals kita sekarang. Iya. Terus, yang pusing sama perbedaan agama, nggak usah dipusingin karena kita nggak pusing. Ini adalah Indonesia. Ini adalah Indonesia. Mereka ada perbedaan. Banyak perbedaan. Tapi, kita tetap maju kan. Kita tetap sama-sama. Oke, jadi, are you happy with me? I'm happy with you. I'm happy with you. Are you? Iya. Itu dulu sih, kalau nggak happy ya gimana. Ya udah, kayaknya kamu harus jemput Jarvis deh. Iya. Biasalah. Bapak, tugas Bapak, you have to go. Karena aku udah mencang. Iya, aku harus jemput anak-anak. Kamu harus jemput Jarvis. Nanti kita lanjut lagi ngobrol. Ngobrol lagi. Oke. Oke. Bye, babe. Gop. Gop. selamat menikmati